Intro Runtuhnya manusia publik Ah Bagus Laksana Hampir 200 tahun lalu Alexis de Tocqueville menulis dalam bukunya Demokrasi in America Ketika tenggelam ke dalam dirinya sendiri setiap orang bertindak dengan cara sedemikian rupa Sehingga dia menjadi asing dan acuh dengan tujuan akhir dari semua manusia lain Baginya anak-anaknya dan konco-konconya menjadi seluruh bangsa manusia itu sendiri Kita sangat prihatin dengan gejala-gejala yang sangat mengkhawatirkan Terutama hilangnya karakter dan figur kenegarawanan Ini kata sosiolog Richard Sennett menggambarkan krisis modern di Barat Dengan membandingkan krisis kekaisaran Romawi selepas pemerintahan Kaisar Agustus Meskipun konteks zamannya jauh berbeda Kutipan ini sangat menggelitik di tengah gejolak politik yang kita rasakan akhir-akhir ini Krisis politik tersebut mirip dan berakar pada terganggunya keseimbangan antara kehidupan privat dan kehidupan publik Sennett menyebut fenomena ini sebagai runtuhnya manusia publik Orang-orang Romawi memperlakukan hidup publik sebagai kewajiban formal belaka tanpa gairah Situasinya sama dengan peradaban Barat yang ditandai hilangnya energi Gairah dalam diri warga untuk berperan dalam kehidupan publik Pengamatan Sennett rasanya relevan untuk membantu memahami dinamika politik kita akhir-akhir ini Gejalanya sangat mengkhawatirkan Terutama hilangnya karakter dan figur kenegarawanan Gejala ini juga mengarah pada kecenderungan lebih luas Yaitu semakin terbentuknya masyarakat yang berorientasi pada kepentingan individu Sebuah masyarakat yang ditandai privatisasi kehidupan Meskipun politik kelihatan riuh dan ingar-bingar Tandanya adalah obsesi dan fiksasi pada kesejahteraan psikis individu Obsesi terhadap kebahagiaan sebagai masyarakat kapitalis akan memperparah kejatuhan manusia publik Dalam situasi ini orang cenderung bertindak lebih sebagai konsumen daripada sebagai warga negara Dalam melakukan pilihan-pilihan politiknya Pilihan mereka akan sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang dipersepsikan cocok dengan keadaan dan kebutuhan mereka sebagai individu Pelbagai strategi tipu-tipu atau gimmick dan pencitraan menjadi senjata ampuh di pasar politik nirpublik ini Memburuknya karakter dan praktek kenegarawanan adalah contoh parah dari privatisasi kehidupan politik Praktek penyalahgunaan kuasa dan fasilitas negara dan rekayasa hukum oleh penguasa otokratik Terjadi secara kasar dan vulgar Dalam wacana mengenai apakah presiden dan pejabat publik boleh berkampanye Jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengizinkan Namun sikap dan karakter kenegarawanan semestinya melampaui sebuah tindakan hukum positif Apakah tindakan kampanye terutama yang diarahkan untuk keluarganya sendiri sesuai dengan tuntutan sebagai pejabat publik Bukankah ia harus mempertimbangkan situasi dan rasa perasaan publik serta tuntutan etika sebagai negarawan Manusia publik itu harus bergaul dan bersentuhan dengan sesama warga bahkan bisa merasakan mereka Jokowi menjadi fenomena ketika memenangi pemilu 2014 Dapat dikatakan dialah sosok naiknya manusia publik Karakter, kemampuan, tindakan dan program-program politiknya Gayut dengan dambaan dan aspirasi publik kala itu Ia dikenal dengan berusukan, bersentuhan dan merasakan rakyat Oktober 2014, majalah Time menaruh foto wajah Jokowi sebagai sampul muka Dengan tulisan A New Hope, Indonesian Presiden Jokowi Dodo is a force for democracy Jokowi naik ke panggung politik sebagai bukan siapa-siapa Tidak berasal dari keluarga dengan jarinan politik dan modal Hampir 10 tahun kemudian Jokowi menandai fenomena sebaliknya Yaitu runtuhnya manusia publik Tetapi ia akan lengser dengan stigma Mengutamakan kepentingan keluarga dan kroni-kroninya dengan cara-cara yang tira etis Yang tidak pernah dilakukan Presiden sesudah reformasi Tentu saja runtuhnya manusia publik di tanah air pasca reformasi Tidak hanya disebabkan Jokowi semata Gejala ini dibarengi sikap banyak elit dan partai politik yang terus sibuk Mencari kepentingan sendiri Yang tersandra kasus-kasus korupsi Sehingga gagal menggairahkan hidup publik yang otentik Tren ini juga diikuti gejala yang lebih luas Dari sikap para warga yang kemudian tidak lagi peduli Bertindak membabi buta Mereka tak lagi mempunyai kapasitas Untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan cerdas Fenomena runtuhnya manusia publik akhir-akhir ini Salah satu penanda bahwa kita memasuki simpang jalan kritis Secara nasional sesudah 25 tahun reformasi Kita membutuhkan profil dan figur manusia publik yang baru Maka agenda politik yang paling penting Bukan hanya pemilu Melainkan membangkitkan lagi manusia publik Dalam keadaan mekanisme politik didominasi oleh kekuasaan Dalam krisis moral elit politik Kebangkitan manusia publik harus datang dari warga negara dalam kebersamaan Semoga letupan-letupan aspirasi warga Serta figur-figur publik berhati nurani Menjadi energi yang menyebar dan membesar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!